Intro Selama 3 hari dilakukan pencarian atas Zulfahri, seorang pelajar SMK yang menjadi korban hanya di aliran sungai, Seisilau, Kisaran-Asaran, akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban berhasil ditemukan oleh tim Basarnas bersama BPBD Asahan, sekitar 50 meter dari lokasi korban tenggelam. Inilah kondisi korban hanyut Zulfahri Abdillah 16 tahun, seorang pelajar yang akhirnya berhasil ditemukan. Jasad korban terlihat mengambang di atas permukaan air, tak jauh dari lokasi tenggelamnya korban. Jasad korban ditemukan masih menggunakan pakaian utuh lengkap dengan kondisi tubuh korban yang juga masih lengkap. Oleh petugas, jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Disak tangis keluarga pun pecah saat jenazat tiba diunuh buka. Menurut kronologis, diketahui korban hanyut dan tenggelam di sungai pada selasa 14 Januari 2020, sekitar pukul 4 sore. Awalnya korban yang pada saat kejadian bersama dengan 5 rekannya berencana mandi di sungai. Ketika korban dan rekannya mandi, korban kemudian bersama rekan-rekannya mencoba untuk menyeberangi sungai. Namun saat berenang menyeberangi sungai, korban terlihat kelelahan dan akhirnya tenggelam. Jadi korban diketemukan itu kurang lebih 50 meter dari titik awal jatuh. Korban naik sendiri, begitu korban naik langsung masyarakat teriak dan langsung mengevakuasi korban. Berapa lama hanya korban ini? Ini hari ketiga, korban hanyut. Kondisi tubuh korban sendiri gimana? Posisi tubuh korban masih utuh, masih lengkap semuanya. Posisi korban saat ditemukan di mana? Posisinya telunggup. Samput di Batang Pohon atau di mana? Enggak, timbul sendiri. Korban naik sendiri dari bawah ke atas. Tanah-tanah kepilihan malam cuk, tapi dia kepilihan mau pergi. Memen-memakawannya. Sudah itu dia enggak pulang, enggak cerut dia. Cuman anggur-cuman berusaha menyatakan bahwa abangnya hanyut. Jadi masyarakat pun lari ke sana. Belum ditemukan, ada enggak dirasa keluarga ini bakal ditemukan? Dirasa itu ya ada, tapi dirasa itu ya sebesar dari orang tua juga. Itu menunjukkan akan ditemukan dengan mayat ini. Dari Sumatera Utara, Rasid Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terpandidak.